Pemirsa, untuk melakukan tawaf, Anda harus dalam keadaan suci atau mempunyai wudhu. Apabila Anda mau memasuki Masjidil Haram, lihat kembali letak hotel penginapan Anda. Karena setelah selesai semua rukun-rukun umroh, Anda akan kembali menuju penginapan Anda, baik secara rombongan atau sendirian. Bagaimana cara melakukan tawaf? Inilah tuntunan singkatnya. Sampailah perjalanan kita di Makkah, di mana baik Allah yang suci berada. Disunahkan mandi bagi yang berihram, sesampai di Makkah Al-Mukarramah. Saat memasuki Masjidil Haram, dahulukan kaya kanan dengan mengucapkan, A'udzubillahil nazim, wa wajihihil karim, wa sultanihil qadim, minas syaitanir rajim, Allahumma f'tahli abu'a barahmatik. Sebagaimana disyariatkan membaca doa tersebut saat memasuki semua Masjid. Lalu pergilah ke Ka'bah yang suci untuk bertuaf. Disunahkan bagi seorang lelaki muhrim untuk beritiba selama bertuaf, Iaitu membiarkan terbuka bahu kanannya dengan memasukkan tengah kain ihromnya ke dalam ketiak kanan, Sedang kedua ujungnya diletakkan di atas bahu kirinya. Mulailah tuaf tujuh kali putaran. Dimulai dari Hajar Aswad. Bila mudah baginya sampai dihajar tersebut, Sunnah menciumnya tanpa mengganggu orang lain dengan mendesak dan mendorong, Tanpa mencacimaki dan memukul, Karena yang demikian adalah salah. Karena menyakiti sesama muslim. Cukup baginya memberi isalat ke Hajar Aswad dari jauh dan mengucap Allahu Akbar. Kemudian memulai tuaf dengan berdikir, beristighbar dan berdoa yang dikehendaki, Atau membaca Al-Quran tanpa mengangkat suara dengan doa khusus, Sebagaimana yang dilakukan sebagian orang, Karena yang demikian mengganggu orang lain dalam bertuaf. Bila sampai di rukun Yamani, Sunnah menyelaminya dengan tangan, Bila mudah bagi anda. Jangan menciumnya atau mengusapnya, Seperti yang dilakukan sebagian orang. Karena hal ini bertentangan dengan Sunnah Rasulullah SAW. Bila tidak bisa menyelaminya, Maka lewati rukun tersebut tanpa beri isyarat atau bertakbir. Dan Sunnah baginya, Mengucapkan doa diantara rukun Yamani dan Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah, Wafil akhirati hasanah, Waqina azab an-nar. Demikianlah seorang, Haji menyempurnakan tuafnya, Sebagaimana ia mulai sebanyak tujuh putih.